Rekord! Hai guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Ini aku baru saja selesai produksi untuk konten youtube aku Jadi di konten kali ini, yeay kembali lagi dengan aku Di Tanya Thea Hashtag 2 Oke, aku akan menjawab pertanyaan yang udah masuk nih Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh bikin question and answer Di community channel youtube aku Yaitu Tanya Thea Dan disitu banyak banget pertanyaan Dan kebanyakan pertanyaannya sama dan umum Jadi ini aku udah kumpulin beberapa pertanyaan yang banyak banget ditanyain Seputar gimana produksinya Gimana aku main piano Prosedurnya atau prepare aku gimana Jadi aku bakal dijawab di video kali ini Just keep on watching Oke kita mulai ke pertanyaan yang pertama Kak bisa main piano itu les atau didak Jadi aku main piano itu atau didak Awalnya aku ngeliat ayah aku main piano Kan ayah aku guru musik Terus ngajarin muridnya Dan aku kayak penasaran Gimana sih main piano tuh Kok kayaknya keren ya Kok kayaknya seru Ternyata emang setelah dicoba Itu seru Awalnya aku nyoba dengerin musik Dengerin lagu Terus aku cari itu lagunya main di nada sarapa Udah deh aku coba-coba Aku cari-cari itu nada apa Dan ternyata Makin kesini makin seneng main piano Setelah lulus Apa namanya SMA Aku memutuskan untuk masuk jurusan musik Dan ambil mayor piano Supaya lebih terarah gitu Jadi intinya aku main piano itu sendiri ya Otodidak Gak ada yang ngajarin Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Cuma mau nanya Kamu sejak usia berapa mulai nyanyi Dan apakah kamu ikut kursus vokal Jawabannya adalah ketika aku TK Jadi aku TK itu Mulai ikut ekskul paduan suara Nyanyi Dan TK itu juga Aku ikut lomba nyanyi Itu lomba nyanyi TK seprovinsi D.I.A Aku ingat banget Dan aku dapet juara 3 Dan disitu mulai Kayak orang tua Aku ngerti aku tuh arahnya kemana Ternyata aku lebih ke vokal Lebih ke nyanyi Dan juga main piano Gitu Oh iya Vokalnya gak kursus ya Belajar sendiri Dan diarahin sama orang tua Pertanyaan selanjutnya Adalah Apakah faktor keturunan ya Bisa nyanyi kak? Yep Menurutku Iya sih Soalnya kakak aku juga Penyanyi Malah lebih Teknik full kakak aku Daripada aku Yaitu kakak Tita Terus Ibu aku juga penyanyi keronjong Jadi Ya bisa dibilang Keturunan Oh iya Ayah aku juga penyanyi Seriosa Jadi Bisa kakak terketurunan Next Kepertanyaan selanjutnya Punya hobi lain gak Selain nyanyi? Punya Jadi dulu SMP SMA itu Aku Basket ya Karena emang Suka banget Olahraga Biar ngimbangin kan Musik jalan Sehat juga jalan Jadinya Itu sih hobi aku Basket Cuman sekarang Lagi gak lanjutin basket Karena waktunya susah Baginya Pertanyaan selanjutnya Teknik dasar main piano Sambil nyanyi Terus Improvenya gimana? Teknik dasar main piano Pertamanya Kita Cari Tau Misalnya tangga nada C Itu tuh dari apa aja Misalnya C itu C, D, E, F, G, A, B, C Nah itu kita cari tau Terus Di dalam C itu ada chord apa aja Misalnya Cari Nada keempatnya apa Kelimanya apa Terus kita cari Terus teknik dasar lainnya tuh Rajin-rajin Apa namanya tangga nada gitu ya Fingerring gitu Kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri Nanti lama-lama Terbiasa Misalnya Kanannya main melody Kirinya main chord Itu sih teknik dasarnya Pokoknya rajin-rajin Pinjering Rajin-rajin latihan Rajin-rajin ngulik Dengerin lagu Terus kita Interpretasikan Gimana lagu ini tuh gimana Kalau dimainin di keyboard tuh gimana Sambil nyanyi Kalau sambil nyanyi Kalau aku sih latihannya Dengerin lagunya Terus aku pertamanya Aku ngulik itu Chordnya apa aja Misalnya Chordnya udah ketemu Udah tau-tau gimana Baru Apaan dengerin Lagunya tuh gimana Yaudah deh Aku Mainin Sambil aku Nyanyi Emang awalnya susah Tapi kalau misalnya Kebiasaan Udah sering kita lakuin Itu bakal kayak Gampang 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 susah sih Tapi Kalau Sering Pokoknya Practice itu Make perfect Indinya Mau latihan Mau belajar Next Pertanyaan selanjutnya adalah Penyanyi favorit Kak Taya tuh siapa? Penyanyi favorit Raisa Tapi Enggak yang melulu Wah Kak Raisa nih Penyanyi favorit aku Aku harus kayak dia Gini-gini Enggak Soalnya aku tuh Referensi aku Dalam bermusik Itu kan banyak Bisa dari Musik roncong Musik pop Musik dendut Bahkan Atau Banyak genre Sil kan itu Apa namanya Banyak Jenis penyanyi Yang beda-beda Jadinya Enggak Yang Satu favorit Dan aku jadikan dia patokan Enggak Jadi banyak Yang Jadi referensi Buat aku Berungsi Next Persiapan apa Yang dilakukan Untuk bikin konten cover Lalu Buka Persiapannya Banyak ya Mulai dari Aku dengerin Bahan mata ada yang mau Aku nyanyikan Dan Salah satunya Itu dari teman-teman Yang rajin comment Di setiap video Youtube aku Itu Pasti aku baca Dan aku pilihin Juga Nguli Kita latihan Gimana Kortnya gimana Lagunya tuh gimana Dinyanyikinnya Seperti apa Tuh Keren selanjutnya adalah Kenapa kah Ayahnya pake piano Ya karena Aku sukanya piano Jadinya aku main piano Dan kebetulan Suka nyanyi juga Jadi nyanyi sambil main piano Gitu sih Soalnya awalnya Sebenarnya Bikin video cover Youtube ini tuh Aku mau main gitar Ternyata waktu Take dan dicoba Tuh Berantakan Gitu Jadinya memutuskan Untuk bernyanyi Sambil main piano Gitu Oke Nyambung ke Pertanyaan sebelumnya Peribadannya gimana Dan apa aja Yang harus disiapin Disini aku bakal jawab juga Teknisnya gimana Karena ini Bener-bener Highly Question Di Apa namanya Question box Yang aku buat itu Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain Teknis Recordsnya tuh gimana Jadi FYI Disini aku one tag ya teman-teman Nyanyi Langsung diambil gambar Dan juga Main piano Itu jadi satu Karena Kenapa One tag Karena itu efisien banget Jadi disini Ada tiga channel Satu channel Buat Mic Disini aku pake AKK Ini mic dynamic Yang serinya di tuju Aku pake keyboard Ini dari Yamaha Yang seri MX61 Disini ada dua channel Kenapa dua channel Biar stereo Jadi disini aku juga pake ear monitor Ini fungsinya adalah monitoring Suara Vokal aku Dan juga piano aku Kan karena Aku gak bisa denger Siar langsung ya Jadi aku perlu Ear monitor Semuanya ini Disalurin ke Digital audio Work Session 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 Lalu audio Tadi Data aku nyanyi Dan main piano Tadi Dilanjutkan ke Mas-masnya Dijadikan satu Dimixing Dimastering Lalu Hasil Videonya Yang dari kamera Tadi Disinkronkan Dengan Data musik Dan nyanyi aku Lalu setelah Semuanya selesai Proses itu selesai Langsung dia Di upload ke Apa namanya Youtube Gitu Pertanyaan selanjutnya Harapannya di tahun ini Apakah Harapan aku Semoga Tahun ini aku diberi Kelancaran Sehingga Tahun depan Aku bisa lulus Amin Dan selanjutnya Aku diberi Kreativitas Dan kekuatan selalu Pokoknya aku Pengen aku berkarya terus Dan menghibur Teman-teman semuanya Dan thank you so much Sudah selalu support Channel Youtube Michela Taya Sudah nonton Sudah rajin komen Thank you so much Tanpa adanya kalian Youtube aku Gak bisa sampai sekarang Dan harapan Aku juga Ini Harapan terdalam aku sih Semoga Virus Corona Segera Diangkat Segera hilang Dari muka bumi ini Dan kita semua Diberi kesehatan Amin Oke Tiba saatnya kita Di akhir segmen kali ini Ditanya Taya Hashtag kedua Thank you so much Buat teman-teman yang udah nonton Dan buat yang pengen tanya Apapun Bisa komen di bawah ini Aku akan jawab Dan jangan lupa Terus tonton Semua video Youtube Michela Taya Jangan lupa juga Like, comment, and subscribe My Youtube channel Bye Thank you so much Mwah Mwah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax